Halo Football Lovers, kembali lagi bersama saya Andia Sanudin di channel Sun Plencing. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Berita terhangat di antaranya adalah Gelandang Real Madrid, Toni Kroos membuat pelatih Valencia garuk-garuk kepala karena gol dari corner dalam laga Swifnall Piala Super Spanyol di Stadion King Abdullah Sport City, Rabu. 8 Januari 2020 waktu setempat, atau Kamis Tinihari, waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan tersebut dimenangi Real Madrid dengan skor 3-1, gol-gol Los Blancos dijita oleh Toni Kroos menit ke-15, Isco 3-9, dan Luka Modric 6-5. Ada pun gol sematawayang Valencia datang dari lesakan penalti Daniel Parijo, menit ke-92. Gol Toni Kroos menjadi yang paling menyita perhatian. Bagaimana tidak, Gelandang berusia 30 tahun ini menceploskan gol dari sepak pojok. Toni Kroos mengeksekusi pendangan penjuru secara cepat. Menariknya, Kroos membuat bola berbelok secara tajam atau kerap disebut dengan tendangan pisang. Sepakan pesepak bola kelahiran Griswein, Jerman ini membuat keeper Valencia, Jom Domenech, menepis bola ke dalam gawangnya sendiri. Bahkan, pelatih Valencia, Kela Desh, sampai garuk-garuk kepala melihat gol Toni Kroos. Kroos memang tampil sangat brilian saat menghadapi Valencia. Legenda Chelsea, Jimmy Ford Hazelbank menesat pelatih Frank Lampard untuk mendatangkan striker Lyon, Dembele. The Blues tidak dapat mendatangkan pemain baru selama musim panas karena larangan transfer yang diperlakukan oleh FIFA. Tetapi, setelah melihat sanksi itu dicaput pada bulan Desember, Frank Lampard jadi bisa membuat perubahan pada pasukannya di Januari ini. Sejak awal musim ini, Lampard sangat mengenalkan talenta mudanya, Tami Abraham, untuk hidupan mereka dibantu dengan Liz Baswai dan Oliver Giroud. Abraham telah mencetak 12 gol dalam 20 pertandingan liga Inggris. Tetapi, Lampard diperkirakan akan membawa penyerang lain untuk memberikan persaingan bagi pemain Inggris tersebut. Dembele diperkirakan berada di bagian atas daftar targetnya, meskipun Lyon tekat untuk tetap memegang aset berharganya paling tidak sampai akhir musim ini. Mantan pelatih IPR yang juga legenda Chelsea, Hasselbein, melihat bakat dembele dan berpikir dia akan menjadi peraturan luar biasa untuk Chelsea jika kesepakatan kedua klub terjadi. Chelsea perlu membeli pemain baru karena Anda harus selalu menjaga ritme dan mendapatkan semacam semangat baru. Kata mantan striker The Blues dikutip guna sport.com dari Daily Mail. Operator Nika Italia menjatuhkan denda cukup besar kepada Lazio terkait pula supporternya di Stadion Mario de Gamonti saat laga tandang menghadapi Brescia. Denda sebesar 20.000 euro atau setara dengan 308 juta rupiah dijatuhkan karena Laziale terbukti menyanyikan lagu bernada diskriminatif terhadap Mario Barotelli. Supporter Lazio dikenal sebagai salah satu pelaku tindak rasisme di Italia. Mereka tidak segan menunjukkan dukungan kepada paham fasisme dan Nazi Jerman di Stadion Olimpico. Tindakan itu sering merugikan klub yang dimiliki oleh Claudio Lotito tersebut. Laga antara Brescia versus Lazio sempat tertunda selama beberapa menit setelah terdengar nyanyian bernada diskriminatif dari arah tribun yang ditempati supporter tentamu. Menyadari perilaku tidak baik dari supporternya, Lazio langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Gelandang timnas U23 Indonesia, Sadil Ramdhani semakin dekat menuju Persibandung. Diam-diam pemain 21 tahun tersebut bertemu dengan Besmaung, Bandung. Rumor masuknya mantan pemain Pahang FA dalam radar perburuan pemain Robert Rene Albet berhubungan kencang belakangan di media sosial. Ex-pemain Priscilla Lamongan itu mengunggah lewatin story dirinya tengah berkunjung ke Bandung. Beredar juga foto Sadil sedang makan malam bersama Direktur PT Persibandung bermartabat nyanyi PBB Teddy Cahyono. Meski begitu, Teddy belum bersedia menjelaskan pertemuannya dengan pemain kelahiran Raha Sultan tersebut. Ia menegaskan hanya makan malam saja dengan sang pemain. Waduh, info dari mana lagi ini? Dia hanya liburan saja ke Bandung. Kalaupun makan bareng dengan saya, gak masalah kan? Memang gak boleh makan bareng, kata Teddy kepada wartawan Kamis 9 Januari 2020. Teddy menyebut sejauh ini baru Victor Iqbonifo yang resmi bergabung. Sementara itu, Persib belum memiliki rekrutan lain. Belum, yang pemotretan baru Victor Iqbonifo saja, yang lain belum, tegas dia. Ia meminta publik bersabar, rekrutan baru akan terlihat dalam prosesi latihan atau perkenalan resmi dalam waktu dekat. Nanti di saat perkenalan akan terlihat jelas siapa-siapa saja pemain baru Persib atau pas latihan nanti, ujar Teddy. Informasi tadi sekaligus menutup percobaan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan salam olahraga.